Hai Virgo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading untuk adakah perubahan hidup dalam waktu dekat untukmu adakah perubahan hidup dalam waktu dekat kita minta dulu bantuan kartu-kartu mil ini ada bola dan ada angka delapan kestabilan sesuatu yang tidak terputus sorry tak satu pun bisa menjatuhkan kamu lagi ketidakjujuran penipuan manipulasi oke disini ada perubahan beberapa dari kalian ini mengalami hubungan atau hubungan kerja hubungan dengan seseorang yang tidak jujur seseorang bersikap tidak jujur tertutup atau memanipulasi ya yang bohongi orangnya toksik ya kamu merasa dipermainkan tapi ya kamu dijatuhkan kamu ada persaingan yang gak sehat ya ini membuat kamu merasa kecewa banget kamu merasa diperlakukan tidak adil kamu merasa diinjak-injak harga dirinya ya nah disini kamu mulai mengambil keputusan tegas untuk menghentikan itu semua kamu mengambil keputusan cerdas juga untuk melindungi diri untuk memfokuskan tidak lagi merasa gak enak ya merasa gak enakan sama orang kamu akan memintingkan diri kamu sendiri kamu memprioriteskan diri ya kamu mulai tegas mengambil keputusan kamu mulai menggunakan kecerdasan teknik kecerdasan kamu untuk mencapai kesuksesan kamu mulai lebih rajin disini lebih fokus lebih rajin lebih bekerja keras kamu mulai mengandalkan semua keahlian kamu disini kamu tuangkan akhirnya keadilan berpihak padamu misalnya disini banyak evaluasi diri ya kamu banyak meng-evaluasi diri akhirnya perubahan yang kamu lakukan pada dirimu mendatangkan perubahan dalam hidupmu juga dalam karir cinta maupun keuangan kamu ada salah satu dari ketiga tadi yang saya sebut adalah yaitu keuangan, karir, dan kepercintaan ada salah satu yang akan tercapai disini sesuai dengan harapan kamu menggapai bintang atas pengharapan kamu ada persaingan-persaingan mungkin ya akhirnya kamu bisa mengalahkan itu semua atau kamu keluar dari persaingan yang gak sehat kamu mulai hidup baru lagi menjemput bola ya menjemput bola kamu tidak lagi menunggu bola tapi kamu lebih menjemput ya kamu mulai mengandalkan kepemimpinan kamu ya jiwa kepemimpinan kamu sudah bangkit disini akhirnya kamu apa ya akan ada perayaan ya perayaan atas kesuksesan kamu keberhasilan dari apa yang kamu perjuangkan selama ini ternyata langkah langkah baru kamu ini tidak sia-sia ada kabar baik yang akan datang ya seseorang merasa kecewa dan sedih merasa menyesal atas perbuatannya selama ini ya beberapa dari kalian ada yang mendapatkan karma buruk karena sudah menghancurkan kamu atau bersaing tidak sehat dengan kamu ada beberapa dari kalian berusaha menghancurkan kamu mulai magic tapi akhirnya dia yang kecewa ya karena disini sudah berubah kamu sudah berubah energi kamu sudah berubah kamu lebih kuat disini kamu lebih spiritual ya kamu sudah berpindah dari kemandekan ya fase kemandekan kamu sudah menyelesaikan semua apa ya kamu sudah menyelesaikan dirimu sendiri dari fase yang tidak enak ya fase-fase negatif itu sudah kamu selesaikan dari dirimu akhirnya terselesaikan juga fase-fase negatif yang terjadi dalam hidupmu ya kamu akan berpindah dari situasi negatif ke positif ada perpindahan ya mungkin lebih dapat kamu dapat bisnis baru atau pekerjaan baru kedudukan baru atau kamu akan pindah rumah pindah kerja ya ataupun pindah hidup pindah pesisi bukan pindah hidup mati kali pindah alamat ya pindah fase kehidupan pindah tempat tinggal juga yang lebih baik lebih nyaman buat kamu karena kamu punya kamu sudah punya persiapan secara finansial disini disini kamu akan intuisi kamu makin tajam kamu lebih logis kamu lebih menggunakan kecerdasan kamu apa yang sudah kamu rencanakan akan kamu realisasikan dengan cepat sigap gercep tidak lagi menunda-nunda pekerjaan kamu akan tuntaskan semuanya sekarang juga dan mulai lagi sesuatu pekerjaan yang baru rencana-rencana baru tidak lagi menunda-nunda kamu bisa melepaskan apabila sesuatu hal itu tidak ada kemajuannya kamu langsung melepaskan kamu tidak ingin gagal lagi seperti kemarin kamu tidak ingin tersakiti lagi seperti kemarin beberapa dari kalian akibat magic ini membuat kalian sering sakit bagian kepala bagian punggung dan bagian tulang belakang atau paha beberapa di tulang ekor segera membersihkan energi magic energi tidak baik itu segera dibersihkan disini kamu butuh healing kamu akan bisa healing kamu akan lebih seimbang energi kamu karena kamu sudah mau menarik diri dari hal-hal toksik kamu lebih mendekatkan diri kepada ilahi lebih membersihkan mensucikan diri akhirnya kamu menemukan kepuasan atas titik terang dalam hidup kamu ini kamu dan akhirnya kamu mencapai hasil yang memuaskan kamu akan menikmati hasil dan ini membuat kamu semakin berani dan percaya diri untuk lebih maju lagi kalaupun kamu menarik diri atau diam sejenak itu hanyalah untuk persiapan kamu menyiapkan satu bekal lagi untuk meresis atau menyiapkan strategi baru ini sedikit membuat kamu pusing ini cukup menyakitkan kepala kamu juga karena disini ada intuisi atau ide-ide yang berkembang sangat lincah lincah di otak kamu satu persatu akan kamu realisasikan perlahan-lahan kamu tidak memaksakan diri seperti kemarin akhirnya kacau disini kamu akan melakukan satu persatu memang banyak ide yang berkembang dan cemerlang tapi kamu akan mengaturnya dengan waktu-waktunya sesuai waktu yang kamu akan menyusun waktu agar kamu tidak terbebani sekaligus disini beberapa dari kalian akan menemukan cinta yang tulus beberapa dari kalian akan masuk ke pernikahan beberapa dari kalian akan stabil secara finansial ada tabur tuai kamu bisa berbagi disini beberapa dari kalian akan sangat bersyukur dengan hasil dari kerja keras kalian selama ini dan akhirnya kekuatan kamu power kamu ini secara spiritual kamu ini membuat kamu menjadi disegani oleh orang-orang mereka tidak mampu lagi untuk menjatuhkan kamu tak satu pun bisa menjatuhkan kamu lagi ini 8 tentang sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kamu yaitu ya sudah takdirmu atau emang sudah bakatnya kamu untuk menjadi orang sukses mungkin ada bakat dan potensi diri kamu yang sudah ditakdirkan dan walaupun dijatuhkan oleh orang lain tidak bisa karena ya itulah kualitas kamu kualitas kamu ya tetap akan akan kamu dapatkan hasilnya sudah sudah basicnya kamu yang mau gimana lagi sudah takdirnya kamu yang mau gimana lagi orang-orang yang berkualitas itu biarpun bersembunyi dimanapun biarpun dijatuhkan dengan cara apapun mereka tetap kualitasnya tetap akan membawanya kepada kesuksesannya gitu oke jodiak yang terkoneksi dengan kalian nanti kita buka 7 ya 2 3 4 5 6 7 ini Aquarius Pisces Cancer Aries Sagittarius Taurus Virgo oke ya untuk inisial nama nama kalian atau huruf diantara nama kalian atau huruf diantara nama dia yang kamu fokuskan N E U K S L J T U Z O F A Ki M Y X dan R oke ini R ya kita masuk ke tanggal lahir dan usia kamu maupun dia seseorang yang kamu fokuskan ya atau ini bisa usia dia usia kamu bisa tanggal lahir kamu bisa tanggal lahir dia 65 7 31 65 23 30 5 23 22 29 12 17 28 10 18 15 14 25 75 27 20 4 dan 8 oke demikian pembacaan saya semoga resonate semoga terijabah doa dan harapan kalian semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye